Tadi-tadi di Jawa Barat setelah disorbe itu 60% mereka keracunan pes fisika Karena gara-gara tidak bisa menyebong Nah namanya selalu berkawanan dengan arah angin Ini banyakan luar biasa sekali Bagaimana nih potensi yang luar biasa di Indonesia ini Seperti itu Karena kita sehingga menyebarkan Apa namanya Pekan kita seperti itu Nah ini masalah produktivitas itu memang Perlu kita sedangkan Nah Kita impor kita sudah mulai dari Yang ringan-ringan sampai yang berat ya Dari kenele, dari bawang, merah, bawang, buke sampai ke daging sapi Impor kita sudah setemikian besar ya Padahal kita punya potensi Jadi yang pertama ingin kami sampaikan Bahwa tadi Pak Lugir Utama Tadi sudah menyebut Tadi, dari Ezekiel yang sudah saya ingin Tidak dari awal Satu-satunya mengenai Terutama pemerintisi perekonomian Cima Nah saya ingin menyampaikan Sedikit pesimis Barangkali Indonesian economy Is on the way Ya To the income Prat Itu terhadap kita On the way Bukan naik ke pas berikutnya Ya Pertama Saya ingin mengatakan bahwa Apa yang disebut dengan Ezekiel itu adalah Sebuah model yang berhasil Yang disebut Ya Sebuah model yang disebut Ezekiel itu adalah Terlengguin dari Lewis Yang sangat berhasil di Jina Sempat kepada Pak Sulihin dulu untuk memberikan tanggapan Karena Pak Sulihin ini jam tua sudah harus berangkat Berarti bukan saya mengusir Dengan demikian Pak Sulihin silahkan saja memberikan komentar Lalu dipandang perlu Bapak silahkan langsung ke airport Terutup makan siang dulu Terutup makan siang dulu Terutup makan Pak Lugir Utama Barangkali masih waktunya masih longgar Kita bisa berbicara-bicara yang lebih lama lagi Silahkan Pak Terima kasih Pak Menteri Ini kayak apa Lagi-lagi Paul Ini mau maaf sekembar Dengan sekalian ini Memang jangkuhnya Kita bagi-bagi Dan saya Dapat Kata-kata Kata-kata Di Riks Early Tanggap Sangat-sangat Sangat Dan luar biasa Saya Kebesi Dan itu Banyak penanya Pak Sejarah Sejarah Sejuruhnya Saya sepakat Juga Pak Semua Pak Memberikan komentar yang Yang cukup-jukup bagus Ini saya hanya memberikan Mungkin bukan salahan Jadi karena kita Konteksnya ini adalah diskusi Kita Mungkin saya akan memberikan Sikit highlight Menyikapi Middle income Grup ini memang Agak Agak Lujuh juga Itu ya Kalau pas Dari definisi Definisi Kalau dari Definisi Apa itu World Bank Misalkan Kita itu kan Untuk keluar dari Jeraat Kemiskinan Itu kan In term of Income Income Itu Untuk Ke middle income Itu Di atas 2 dolar A day Jadi Capital A day Jadi Setiap orang yang Bisa mempunyai Penghasilan per hari Di atas 2 dolar Itu Bisa langsung Kelas menengah Nah ini lucu Di Jakarta itu Weromat Jakarta di Bantung Kalau Rekan-rekan bisa baca Di berita itu Maaf ini yang Akses dari Aglomerasi Dan urbanisasi Dan Yang tidak 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 terkontrol Itu Banyak pengamen Pengamen Belanda Memis Itu Mereka bisa Menghasilkan 30 ribu Per hari Pas Sebenarnya Sumpah Bahkan Ada pengamen Pengamen Itu Bawa handphone Dan sebagainya Ini memang Wujud Sehingga Menikapinya Kita juga Harus Hati-hati Dan Sebenarnya Memang Intinya Apa Intinya Kita Ingin Bermigrasi Dengan Selamat Itu Jadi Jangan Bermigrasi Ke level Yang lebih tinggi Dengan selamat Tidak Ada Gunanya Bermigrasi Dengan level Tinggi Tapi Memaksakan Akhirnya Kita Apa Itu Oleh Saya Sepaket Bahasanya Memang Tadi Saya Menanggap Lebih Challeng Jis Karena Itu Memang Saya Tidak Sekesimis Bahasanya Kita Akan Keluar Dari Dari Itu Tapi Kita Terjebak Tapi Menyimbangkan Kepentingan Kepentingan Di Kondisi Regional Dan Juga Di Nasional Nah Disinilah Akhirnya Teruskan Aja Pak Kalau Kita Lihat Dari Sisi Bank Saya Sendiri Itu Kita Jelas Itu Kita Nanti Kita Kita Bilihat Komentar Mestinya Sama Ini Kita Semua Punya Konsul yang Sama Di Dalam Kontes Bagaimana Ekonomi Itu Harus Sustainable Itu Permas Nah Memang Isunya Itu Bagaimana Kita Masalah Focusing Focusing Atau Tadi Disingung Nyambung Sekali Bahwasannya Tadi Kalau Kita Bicara Bagaimana BI Itu Juga Dalam Kontes UMKM Dan Sebagainya Kita Masuk Kesana Termasuk Dalam Konteks Ketanah Pangan Kita Bicara Second Line Of Defense Itu Kita Tersangan Tapi Memang Kita Bicara Tadi Benar Kalau Kita Bicara Believe Gulf Itu Kita Sepakat Bahwasannya Believe Gulf Itu Fenomen Jangka Pendek Jangka Pendek Itu Ada Trade Low And Stable Invest Dalam Waktu Cukup Lama Dan Gede Bicara Menurut Seseorang Bicara Bicara Tetapi Dalam Jakarta Masalah Karena Antara Pemerintah Dari Benefit Jadi Kunci Dari Membangun Istisus Politi Dan Ekonomi Kuat Adalah Masalah Leadership Nah Ini Kita Bicara Tahun 2014 Kita Memasuki Pesta Demokrasi Mudah Mudah Kita Bisa Kita Tidak Mencet Personal Tapi Kita Berharap Mudah Mudah Kita Akan Bisa Memilih Komit Yang Kuat Sehingga Kita Bisa Tadi Kita Tadi Jadi Saya Otimis Saya Otimis Jadi Sehingga Saya Yakin Kondisi Itu Akan Bisa Tercapai Tapi Kita Coba Kita Berdoa Semuanya Supaya Kita Dapat Sukses Dalam Demokrasi Sehingga Kita Bisa Memperoleh Komit Yang Kuat Sehingga Kita Bisa Maju Sebagai Habis Sekali Lagi Kami Mohon Mohon Bapak Karena Bapak Di Uber Oleh Kadual Pesawat Yang Memang Harus Segera Silahkan Saya Kami Ucapkan Gak Tau Saya Ini Pak Liga Gimana Nih Silahkan Tadi Kita Bicara Memang Kita Tidak Boleh Fanatik Hanya Melihat Indikator Pertumat Ikurumi Aja Kalau Saya Boleh Cerita Itu Sejak Lima Tidak Terakhir Setelah Krisis Itu Krisis Itu Kan Tidak Selesai Krisis Itu Ibaratnya Datang Tidak Dijeput Tidak Dihantar Unpresident Protected Rumah Kita Tidak Tau Selesai Kapan Sehingga Disini Akhirnya Amunisi Amunisi Kebijakan Mario Hampir Semua Dikuatkan Sehingga Pemerintah Sendiri Juga Kualahan Akhirnya Ada Tuntutan Bank Sentral Untuk Berperang Lebih Di Dalam Kontes Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Sustenable Tanda Petik Setulah Akhirnya Kalau kita Lihat Di beberapa Fora-fora Internasional Itu Temanya Seperti Itu Nah Bagaimana Sustenable Melihatnya Ya Tentunya Ada Kalau Dulu Selama Tentang Bagaimana Sebetulnya Memperbaiki Katakanlah Indonesia Tercinta Ini Ya Baik Baik Bapak 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 Tadi juga Sudah Diberikan Penganggapan Nampaknya Seperti Kita Memandang Sebuah Mata Uang Ada Sisi Apa Wayangannya Ada Sisi rumah Makannya Barangkali Begitu Ada Sisi Positif Optimis Lalu Ada Yang Sedikit Bisnis Mari Kita Mencoba Sebetulnya Simpul Simpul Atau Membuka Simpul Simpul Yang Mana Harus Dibuka Agar Kita Bisa Menikmati Katakanlah Kemajuan Kita Silahkan Pak Luki Terima kasih Ini Luar Biasa Komentar Pemasukan Dari Terima kasih Sekali Bapak Kembali Diawakan Saya sudah Bilang Kita Sifatnya Sharing Kita Diskusi Terima kasih Atas Input Bapak Bapak Sekalian Sofa Bapak Bapak Tapi Saya Coba Memberikan Pemanggapan Dari Berapa Pertanyaan Tadi Kembali Saya Sifatnya Diskusi Disini Saya Bukan Defense Bukannya Bursa Ini Ya Tapi Coba Memanggannya Dari Sekitar Bidak Pemanggapan Saya Dari Dari Bapak Jadi Kita Punya Satu Badan Satif Nasional Independent Yang Tidak Boleh Dibawa Pemerintah Yang Tadi Menggul Dekasikan Hasil Mereka Bisa Adalah Survei Bisa Adalah Dan Sebagainya Data Mengenai Satu Kekoment Di Negara Nah Kita Menulis DPS Tadi Nah Jadi Maksud saya Itu Asil Sistem Kalau kita Presiden Tadi DPS Itu Garis Sebegian Tadi Garis Yang Pake DPS Adalah Itu Peranggian Beranggian Terus Peranggian Sebagainya Istilahnya Itu Layak Berapa Minimum Income Dibutuhkan Supaya Itu Layak Bisa Sulfat Dan Garis Menikah Antara Regen Tadi Berbeda DKI Katakanlah Di Rumah Utara Di Papua Itu Berbeda Walaupun Itu Pertanyakan Itu Pernah Pertanyakan Kenapa Garis Menikah Yang Di BPS Kau Udah Benar Udah Merrepresentasikan Angka Yang Sebenarnya Dan Seterusnya Angka Yang Pake Saat BPS Tadi Hasilnya Angka Tidak Tahun 2012 2013 Hati Jumlah Orang Mungkin Kita Ada Sebentar 12 Juta Misalnya Tapi Bila Di Sisi Matau Yang Lain Saya Midia Ingin Mengangkat Misalnya Upah Minimum Regional UMR Kita Upah Minimum Kita Berapa Layaknya Upah Minimum Tadi Nah Kembali Kita Harus Real Tidak Biar Depisi Katerlah Bekerja Maupun Depisi Usaha Ya kan Karena Tiba-tiba Kalau di DKI Tiba-tiba Minta Lain Sampai Dengan 2,2 Juta Ya kan Untuk Sepulah Untuk Buruh Ya kan Itu Minimum Loh Upah Miniman Non Buruh Yang Memperjuangan Pengalburan Tadi Ya Tadi Begitu Dibaduh 2,2 Juta Ya kan Pengusaha Tadi Maksudah Menghair Buruh Tadi Ya kan Bukum Tadi Artinya Kalau orang Yang bisa Bertahan Buruh Tadi Bisa Bertahan Di Bidahan Tadi Dia akan Tengah Keuntungan Seperti Gaya Dari Sebesar 2,2 Juta Tadi Bagaimana Buruh Yang Tadi Alkanya Dilek off Dia akan Gaya Tidak Bakul Tadi Perusaha Ya kan Kalau Dibilang Saya Income Cuma Segini Pengajar Cuma Segini Bisnis Cuma Segini Gak Mampu Saya Bayar Biar Ya Ya Gimana Itu Contoh Diskutnya Terjadi Adalah Penetapan Berapa Nilayaknya Tadi Itu Untuk Pertanyaan Bapak Sekarang Itu Yang Maksudnya Kita Hadapi Jadi Yang KBPS Menurut Saya Yang Yang Tanyakan Tadi Benar Setuju Oke Itu Tanyaan Praktikal Tanya Konkret Yang Kita Hadapi Sebagai Bangsa Ini Karena Membuat Kebijakan Jadi Kalau Kami Waktu Kemarin Misalnya Kita Kita Menjuangkan Kenaikan BBM Jadi Kalau Kita Lihat Kita Menghadapi Tadi Rakyat Pedagangan Yang Mulai Negatif Jadi Selama 50 Tahun Rakyat Kita Selalu Positif Kecuali 2012 Kita Boleh Mengalami Rakyat Yang Negatif Defisit Untuk Pertama Selama 50 Tahun Kenapa Ya Sipul Aja Ekspor Juga Mencoba Tadi Memopalkan Berarti Pemijakan Fiskal Yang Teralokasikan Di Masing-masing Sektor Dan Muga Dialokasikan Di Masing-masing Daerah Cata Saya Menyukur Dari Data Depan Pembatu Terdekat Kita Berbicara Distribusi Kontribusi GEP Kita Sumatera Jawa Bali Yang Peranannya Sangat Dini Sedangkan Dalam Lainnya Berbicara Kemudian Kita Bukus Lagi Sumatera Jawa Itu Jakarta Terkonsentrasi Nah Ini Masalah-masalah Kita Yang Kita Berhenti Yang Lain Lagi Garis Bawa Lagi SDM Kita Produktivitasnya Selanjutnya Saya Berbicara Berbicara Kepada Prof. Doppel Manikunan Sriburi Kepada 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 Kepada